MANTAN KETUA MPR RIA AMIEN RAIS Mantan Ketua MPR RIA AMIEN RAIS angkat bicara mengenai istilah New Normal yang digagas pemerintah dalam menghadapi pandemi virus Corona Baru atau COVID-19. Ia mengklaim, Indonesia dan negara lainnya telah teliru memaknai istilah New Normal. Pendapat tersebut disampaikan Amin Rais melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya at Amin Rais Official Tsenin, tanggal 25 Mei tahun 2020. Untung ada para saintis yang mengingatkan bahwa perkara New Normal itu sesungguhnya misleading. Salah arah dan sesungguhnya ada pengelabuan untung, mohon maaf itu kata mereka, dan saya setuju, kata Amin Rais seperti dikutip suara.com, selasa, tanggal 26 Mei tahun 2020. Ia menerangkan bahwa istilah New Normal bermakna melanjutkan hidup secara normal selamanya. Tapi pemerintah dinilai belum siap menggunakan skenario New Normal tersebut. Dikatakan sesungguhnya itu bukan New Normal. Tapi itu we have to strive normal forever dan kita lanjutkan yang normal itu selamanya. Karena apa yang normal itu biasanya ada standarnya, ada norma-norma, ada pola-pola yang reguler, dan tentu ada poin rujukan referensi, ini tak ada sama sekali, imbuhnya. Secara gamblang, politikus senior itu pun mengajak publik untuk tidak memakai istilah New Normal. Saudara-saudara, jangan dipakai lagi ini, istilah New Normal. Ini bisa mengelabui kita sendiri, dikarenakan apapun dianggap normal. Ungkap Amin Rais Meski begitu, Amin Rais mengaku memahami Indonesia menggunakan istilah New Normal setelah pandemi COVID-19 menurun. Nah, kalau di negara kita ini saya paham. Para petinggi ingin ini New Normal setelah virus agak meredah yaitu pegawai negeri tetap pakai masker, tetap jaga jarak ada waktunya di rumah dan waktunya di kantor, dan sebagainya. Kalau semua itu masih oke, imbuhnya. Tapi, kata Amin Rais, istilah New Normal tidak bisa digeneralisasi dalam menghadapi semua kasus. Ia mengatakan, kalau pengangguran meluas dianggap New Normal. Kerusuhan di setiap daerah karena kelaparan juga disebut New Normal, atau menambah utang juga dipandang New Normal. Ekonomi hancurnya New Normal, saya kira itu sudah kebebelasan. Maka dari itu, ia meminta publik untuk lebih bersikap cerdas. Pasalnya, pandemi virus corona ini bukanlah perkara mudah. Jadi marilah kita jadi bangsa yang cerdas, para pemimpin juga harus lebih cerdas lagi, maaf ya. Karena kita ini betul-betul dan situasi yang sangat berat. Jangan dihibur dengan New Normal yang sangat tidak normal, kata Amin Rais memungkasi. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!